Fuji Utami alias Fuji dengan santai permalukan Atta Halilintar terkait isi chat balasan Haritanu. Seperti yang kita ketahui bentrokan Atta Halilintar dengan Fuji Utami alias Fuji menimbulkan isu-isu tak sedap di media sosial. Netizen lagi ramai nih ngomongin konten, jangan ya dek, yang dibuat Atta Halilintar. Banyak yang bilang kalau konten itu nyindir Fuji. Bahkan, ayah Fuji, Haji Faisal, langsung hubungin tim Atta Halilintar gara-gara hal ini. Awalnya, konten tersebut menampilkan Atta Halilintar yang mengatakan, pacaran lama tapi gak dikenalin sama keluarga. Jangan ya dek ya, meski tidak menyebut nama secara langsung, banyak netizen yang langsung mengaitkan kalimat ini dengan hubungan Fuji dan Tarik yang kandas beberapa waktu lalu. Tapi gak dibalas sama timnya dia, saya sih gak ada bicara apa-apa, hanya kirim itu saja. Tapi ya gak dibalas, ya sudah, ujar Faisal pada Kamis, 15 Agustus 2024. Meski demikian, Faisal tidak langsung menuding Atta Halilintar menyindir putrinya. Menurut Faisal, konten tersebut mungkin hanya sekadar hiburan tanpa ada maksud tertentu. Kalau menurut saya, sekelas si Atta gak mungkin menyindir, atau itu mungkin hanya kontennya. Kita juga tidak meyakini kalau itu dibuat, untuk menyindir Fuji, seperti itu, tambahnya. Meski demikian, Faisal tidak langsung menuding Atta Halilintar menyindir putrinya. Menurut Faisal, konten tersebut mungkin hanya sekadar hiburan tanpa ada maksud tertentu. Kalau menurut saya, sekelas si Atta gak mungkin menyindir, atau itu mungkin hanya kontennya. Kita juga tidak meyakini kalau itu dibuat, untuk menyindir Fuji, seperti itu, tambahnya. Namun, Faisal juga menyinggung waktu publikasi konten tersebut mungkin kurang tepat. Apalagi, setelah ramai dibicarakan netizen, konten itu langsung dihapus dari akun Atta Halilintar. Nah, Jumat, 16.08, kemarin Atta Halilintar akhirnya buka suara. Dia posting isi pesan yang dia kirim langsung ke Haji Faisal di Instagram story-nya. Atta mencoba menjelaskan kalau konten itu gak ada niat sedikitpun buat nyindir Fuji. Bahkan, katanya, tim yang bikin naskah konten juga sama sekali gak bermaksud nyindir siapa-siapa. Assalamualaikum Pak Haji Faisal. Apa kabar? Semoga sehat selalu bersama Oma Gala, Gala, dan semua keluarga. Saya dari hati yang terdalam gak ada pernah niat sedikitpun menyindir sama sekali. Sampai tim yang membuat skrip kontennya pun tidak pernah bermaksud sama sekali menyindir, tulis Atta dalam pesannya. Atta juga sadar kalau kehebohan soal konten ini jadi makin melebar. Dia sempat bikin status di Instagram story buat ngingetin fans agar gak menggiring opini yang salah. Saya pribadi minta maaf kalau cara saya dan tim salah. Kami hanya manusia biasa yang gak jauh dari salah dan silap. Sekali lagi dari hati yang terdalam mohon maaf lahir batinnya Pak. Salam sayang untuk Gala, Oma, dan seluruh keluarga, tutup Atta dengan penuh penyesalan. Youtuber Atta Halilintar menuai sorotan setelah menyinggung selegram Fuji dan mendiang Vanessa Angel. Atta Halilintar lantas minta maaf pada Haji Faisal yang merupakan ayah Fuji dan mertua Vanessa Angel. Kini, Atta Halilintar bersyukur permintaan maafnya.